Memanaskan mesin sepeda motor, penting untuk menjaga performa mesin tetap optimal. Fungsinya antara lain meningkatkan sirkulasi oli ke mesin, mencarge aki, dan mencapai suhu kerja yang ideal. Memanaskan mesin sepeda motor merupakan hal yang cukup umum didengar di masyarakat. Memanaskan sepeda motor membuat oli bersirkulasi ke ruangan mesin, sehingga komponen mesin yang bergesekan pun dapat terlumasi dengan baik. Sepeda motor yang jarang digunakan menjadikan aki motor perlu di charge agar tidak drop dengan memanaskan sepeda motor di pagi hari. Membantu aki melakukan charging otomatis ketika sepeda motor telah langsam atau idle. Dengan memanaskan sepeda motor, mesin akan cepat mencapai suhu ideal, sehingga kerja mesin jadi lebih optimal dan sepeda motor siap untuk digunakan. Namun seiring perkembangan teknologi mesin sepeda motor, seperti hadirnya teknologi VGMFI, pemilik sepeda motor tak perlu lagi memanaskan mesin terlalu lama, karena teknologi VGMFI dilengkapi dengan sensor-sensor pendukung dan membuat kinerja mesin jadi lebih sempurna. Hanya saja ada perbedaan antara motor dengan sistem karburator dan FI dalam hal waktu memanasinya. Motor-motor yang masih menggunakan karburator harus dipanasi terlebih dahulu sebelum digunakan, setidaknya maksimal 3 menit, sedangkan motor injeksi harus dipanaskan antara 30 detik sampai 1 menit saja. Perbedaan tersebut dikarenakan sistem idling pada motor injeksi akan berjalan otomatis ketika kendaraan dihidupkan. Ketika mesin sudah hidup, maka oli sudah bersirkulasi dengan baik di mesin, jadi disarankan untuk tidak memutar gas terlalu dalam saat memanaskan mesin motor. Gimana? Apa kamu masih sering memanaskan motor di pagi hari? Coba kamu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya komitmen untuk diri, and as always, jadung motor is the best. Terima kasih telah menonton!